Halo, kamu rebahan yang kerjanya gelombingan doang. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan membawain alur cerita dari anime Gaikotsuki Shisama episode 11 dan 12. Oke deh, gak salah malam lagi. Yolah langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Ark dan Ariane yang lagi dalam perjalanan meju kerajaan Revlon gak sengaja bertemu dengan Carsey, seorang elf peneliti monster yang udah lama tinggal bersama manusia. Akhirnya karena mereka membutuhkan peta kerajaan Revlon, Ark dan Ariane pun bersedia membantu Carsey menangkap Sandworm untuk diteliti. Terus, di part terakhir kali ini, kita dipelihatkan Ark dan Ariane yang udah sampai di ibu kota kekaisaran Revlon Suci. Nah, di Revlon Suci ini perbudakan dan penjualan elf udah jadi hal yang biasa dan legal buat dilakuin. Akhirnya untuk nyari tempat para elf diculik, mereka berdua pun memutusin buat berpencar dan bertemu lagi saat matahari tenggelam. Ark bersama Ponta langsung nyari info sekaligus kulineran di kota itu. Ternyata menurut info yang didapat, beberapa penduduk di sana banyak yang hilang akhir hari ini, dan sering terlihat penampakan monster di perbatasan kota. Terus pas Ark mau balik buat ketemu sama Ariane, dia malah nemuin seorang gadis yang lagi digangguin sama tiga orang em-em-esum. Ark dengan sigap langsung nyelamatin gadis itu. Nah, karena kesenangan, si gadis itu pun langsung melukin Ark. Tapi pas lagi asik-asik nyempelukan, ternyata Ariane dateng dan ngeliat kelakuan mereka. Alah hasil, Ariane pun langsung emosi berat dan mengusir gadis itu untuk pergi. Bahkan, Ariane pun nggak mau denger penjelasan dari Ark. Wah, kayaknya si Ariane ini udah mulai cemuruan ya sama si Ark. Nah, ternyata tiga orang tadi adalah bawahan Fumba yang disuruh nyari gadis-gadis buat makanan monster-monsternya. Tapi karena gagal, akhirnya ketiga orang tadilah yang dimakan sama monster punya Fumba itu. Setelah itu, tampaklah Ark dan Ariane yang udah nemuin markasnya Fumba. Dan menurut informasi yang didapet sama Ariane di tempat itulah para elf ditahan. Wah, Nona Ariane, kamu hebat juga ya bisa dapetin informasi sekeren ini. Kata Ark mencoba memuji Ariane. Ya iyalah, aku gitulah. Daripada kamu kerjanya cuma meluk-melukin cerit doang. Jawab Ariane dengan getus. Ternyata si Ariane ini tuh masih belum selesai ngamuk sama si Ark. Nah lho Ark, makanya jangan meluk-melukin cerit sembarangan. Kemudian mereka berdua pun segera menyusup ke markas musuh tersebut. Dan berhasil nemuin ruangan rahasia. Ark dan Ariane pun menyadari kalau ruangan rahasia itu dipenuhi oleh aroma monster yang sangat ganas. Dan bener aja. Setelah melumpuhin penjaga di sana, mereka pun melihat penjara bawah tanah yang dipenuhi dengan sisa-sisa keberadaan monster buas. Dan pas lagi seru-serunya menginvestigasi, tiba-tiba Fumba muncul di hadapan mereka. Fumba pun kegirangan saat melihat ada cerai elf seksi di hadapannya. Wah, Nona, bodimu seksi banget deh. Oke, mulai saat ini kamu adalah ceku. Setelah Fumba mengeluarkan kata-kata itu, sikap Ariane tiba-tiba berubah dan langsung nyerang Ark. Kayaknya Ariane ini kena genjutsu dari Fumba. Ark pun mencoba ngegunain siri anti-curse buat ngebalikin kesadaran Ariane. Tapi hal itu gagal dan gak membuahkan hasil. Namun, Ark menyadari kalau ada sesuatu di dalam tubuh Ariane. Dia pun langsung nyuruh Ponta untuk menyusup ke dalam jubahnya Ariane. Dan bener aja, Ponta nemuin monster kelelawar di punggung Ariane. Lalu setelah Ark menghancurkan kelelawar itu, Ariane pun langsung jatuh pingsan. Kemudian, Ark langsung mengganti targetnya ke Fumba. Ternyata, si Fumba ini adalah penyihir monster dari klan Rosumbanya. Dia mampu mengendalikan monster sekuat apapun. Dan kejadian-kejadian yang melibatkan monster belakangan ini adalah ulah dari si Fumba itu. Tanpa basa-basi lagi, Ark pun langsung bertanya tentang keberadaan elf yang ditangkap olehnya. Tapi Fumba ngejawab kalau semua elf itu telah mati, dan udah menjadi santapan bagi monster-monsternya. Ngedenger ocehan Fumba tersebut, Ark pun langsung emosi dan membunuh monster milik Fumba dengan sekali tebas. Tapi kayaknya Fumba gak gentar dengan kekuatan Ark. Dia langsung nge-summon peluan monster peliharaannya untuk membunuh Ark. Tapi dengan mudah, Ark mampu mengalahkan monster-monster itu. Namun saat Ark lengah, Fumba langsung mengincar Ariane. Untungnya, Chiome datang tepat waktu dan ngebantuin mereka berdua. Rupanya Chiome dan teman-temannya juga udah ngebunuhin monster-monster milik Fumba yang masih tersisa. Alhasil Fumba pun kehilangan pasukannya. Loh eh, nona Chiome kok bisa datang kesini? Tanya Ark kebingungan. Lah, kan aku yang ngasih tau tempat ini ke Ariane. Emangnya dia gak ngasih tau kamu apa? Hmm, enggak tuh. Soalnya Ariane dari tadi ngambek sama aku. Lah, ngambek kenapa? Tapi sebelum Ark kejawab pertanyaan Chiome itu, tiba-tiba ruangan tempat mereka berada itu bergetar. Ternyata makhluk ganes yang dipelihara sama Fumba ngambek gara-gara belum dikasih makan. Lalu setelah keluar dari tempat itu, Ark dan Chiome akhirnya ngeliat kalau monster yang ngambek itu adalah seekor Hydra. Monster sihir elemen air level tertinggi yang sangat kuat. Tapi ternyata gak cuma itu aja. Rupanya Hydra juga dijuluki sebagai monster perusak negara. Dan sepertinya Hydra inilah yang kemarin sempat disebut-sebut oleh Kaisar Revlon Suci sebagai salah satu rencana jahatnya. Lalu, tiba-tiba aja Hydra tersebut menyadari kehadiran Ark sama Chiome. Dia pun langsung meluarkan serangannya ke arah Ark. Rasain tuh. Langsung mampus kan kalian? Teriak Fumba kesenengan. Setelah itu, Fumba pun segera memerintahkan Hydra untuk bergerak menuju kota. Kayaknya dia berencana buat ngehancirin kota dan menjadikan para penduduk sebagai santapan Hydra. Lalu di tempat lain, tampaklah Ark dan Chiome yang selamat dari serangan tagi. Rupanya, si Ark ini tuh sempat ngeluarin sihir kekaye buat berlindung dari serangan tersebut. Terus tiba-tiba aja, mereka berdua kaget saat mendengar suara Ariane. Ternyata dia udah siuman. Dan kayaknya Ariane marah banget sama perbuatannya Fumba. Saat itu, badan Ariane diselimuti aura merah yang menyala-nyala. Sepertinya dia udah siap buat ngamuk dan menghabisi Fumba. Aku udah tau semua perbuatan Fumba. Hei Ark, ayo kita habisi dia. Aku saat marah dengan semua perbuatannya pada kaumku. Akhirnya mereka pun setuju dengan ajakan Ariane tersebut. Namun karena Ark melihat Hydra yang lagi menuju kota, dia pun memutuskan buat berpencar sama mereka. Jadi cuma Ariane dan Chiomela yang akan menghajar Fumba. Sedangkan Ark bakalan ngalahin Hydra sendirian. Lalu pada saat yang sama, tampaklah Kaisar Domitianus yang lagi dapet laporan dari bawahnya. Jadi, ternyata selama ini mereka tuh cuma manfaatin Fumba buat diteliti sihirnya. Dan berkat hal tersebut, mereka pun berhasil ngebuah cincin hitam yang bisa memendalikan monster-monster ganas. Terus karena tujuannya udah tercapai, Kaisar Domitianus pun berniat buat menyingkirkan Fumba. Kembali ke pertarungan, Ark yang berusaha ngalahin Hydra langsung menebasinya dengan jurus andalan. Bahkan, Ark juga ngeluarin semua skill-skill bertarungnya buat ngalahin Hydra. Namun kayaknya semua serangan itu gak berdampak besar, karena Hydra bisa terus beri generasi. Hingga akhirnya, Ark pun mutusin buat pake siri yang cukup overpower. Saat itu juga, Ark langsung mensambun iblis neraka yang sangat kuat, yaitu Ifrit. Hei perusak negara, sekarang kamu udah gak bisa maju atau mundur lagi, karena aku akan segera mengalahkanmu. Tampaknya, Ark udah mulai serius buat ngelawan monster Hydra tersebut. Lalu, Fumba yang kaget saat melihat Ark mensambun Ifrit langsung panik. Dia pun berusaha buat menyerang Ark dengan seluruh kekuatannya. Tapi belum sempet Fumba ngapa-ngapain, Ariane dan Chiome udah muncul di belakangnya. Mau gak mau, Fumba pun harus berhadapan dengan mereka. Tanpa basa-basi lagi, Ariane pun langsung maju buat menyerang. Dan pada saat yang sama, Chiome juga ikut melemparkan kunainya ke punggung Fumba. Lalu karena gak bisa menghindar lagi, Fumba pun terluka, dan pola sihirnya jadi rusak. Ternyata, selama ini Fumba mengendalikan para monster menggunakan pola sihir yang ada di punggungnya. Dan bila pola tersebut rusak, maka kekuatannya untuk mengendalikan monster juga akan hilang. Sialan, jangan salahkan aku ya. Hehehe, sekarang Hydra udah ada di luar kendaliku. Kata Fumba sambil ketawa-ketawa. Namun, si Ariane tetap kelihatan tenang. Karena dia yakin kalau si Ark pasti bisa ngalahin Hydra itu sendirian. Akhirnya, karena udah marah banget, Ariane pun langsung menyerang Fumba pakai sihir terkuatnya. Dan saat itu juga Fumba langsung kebakar habis oleh sihirnya Ariane. Seramkan di tempat lain, tampaklah Ifrit yang lagi ngehajar Hydra habis-habisan. Terus dengan gerjop, Ark pun langsung lempar tubuh Hydra ke udara biar bisa dihancurin sama Ifrit. Kemudian, Ifrit pun ngeluarin semburan apinya buat ngebakar habis tubuh Hydra tersebut. Dalam sekejap, tubuh Hydra itu langsung hangus gak bersisa dan berhasil dikalahkan. Lalu setelah itu, Ark pun langsung pergi menemui mereka berdua. Anu, Ark, itu apa? Tanya Ariane kebingungan. Oh, itu Ifrit, master panggilan dari dimensi lain. Tenang aja, bentar lagi dia hilang kok. Haduh, Ark, kamu tuh emang gila banget ya kekuatanya. Tambah Kiyome. Terus tiba-tiba aja, burungnya dan Kak dateng buat ngasih kabar ke Ariane. Ternyata putri Yuryarna udah menemui tetua elf dan mengatakan kalau dia bakalan mencari para elf yang telah diculik manusia. Bahkan putri Yuryarna juga ingin mewujudkan kehidupan yang damai bagi elf dan manusia. Oleh karena itulah, misinya Ariane untuk menyelamatkan para elf tersebut dihentikan. Tapi kayaknya si Ariane ini tuh gak begitu seneng sama hal tersebut. Bahkan dia masih gak percaya kalau manusia mau melakukan sesuatu untuk membantu para elf. Lalu di tempat lain, tampaklah pangeran Sek yang keliatannya udah mengetahui pergerakan putri Yuryarna. Namun dia gak tinggal diam dan berniat buat memantau rencananya Yuryarna. Nah, sedangkan putri Yuryarna sendiri kayaknya udah sadar kalau kemarin itu dia beneran udah mati. Tapi tiba-tiba aja dia dihidupin lagi sama seseorang. Oleh sebab itulah, putri Yuryarna berniat buat mengabdikan hidupnya untuk berbuat baik dan membantu para elf. Lalu kita kembali ke Art. Karena misinya udah selesai, dia pun berniat buat balik ke desa Lala Toya bersama Ariane dan melanjutkan petualangannya di dunia tersebut. Tapi di tengah jalan, Art pun ngebuka helmnya di depan mereka semua. Chiome yang belum pernah ngeliat muka Art itu pun langsung ketakutan. Akhirnya, Ariane pun ngejelasin kalau wajahnya Art jadi kayak gitu karena sebuah kutukan. Maka dari itu setelah mereka sampai di Lala Toya nanti, Ariane bakalan nganterin Art ke mata air yang bisa ngilangin semua kutukan. Ngedenger hal tersebut, Art dan Ponta pun jadi makin semangat. Mereka berdua gak sabar buat ngelanjutin petualangannya. Bahkan, Art juga bilang kalau dia tuh pengen banget mampir ke desa ninja-nya Chiome. Nah, inilah akhir dari anime Gaikotsuki Shisama. Wah, gimana? Seru banget ya petualangnya tengkorak overpower yang satu ini. Dan kalau diliat-liat, kayaknya ceritanya Art gak bakalan selesai sampai disini aja deh. Semoga aja ada season 2-nya guys. Oke deh, dengan berakhirnya episode kali ini, maka anime Gaikotsuki Shisama udah tamat ya. Jadi, sampai ketemu lagi dengan anime-anime di season baru nanti. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, skin dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax